bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum guys kali ini saya akan mereview online shop yang berakun instagram tapi tipu-tipu alias all shop penipuan disimak baik-baik tonton videonya sampai selesai agar terhindar dari penipuan online shop yang berakun instagram kita review akun pertama akun online shop instagram yang penipu dengan nama akun dusterhabel di akun ini ada 3 atau 4 ciri-ciri all shop penipuan disimak baik-baik akan saya rinci satu per satu pertama-tama teman-teman tekan tanda titik 3 atas kanan lalu tekan tentang akun ini lalu nama pengguna sebelumnya nah disini kita bisa lihat kalau akun instagram tipu-tipu ini sudah berganti nama sebanyak 5 kali teman-teman bisa perhatikan sendiri nama-nama akun yang pernah digunakan untuk menipu seperti yang terlihat di video sudah berganti 5 kali dengan nama yang berbeda-beda kenapa diganti karena mereka sudah memakan banyak korban jadi sudah family lihat bahwasannya akun yang pertama tipu-tipu jadi terpaksa harus nanti nama untuk menghilangkan jejak lanjut ke ciri-ciri kedua online shop penipuan yaitu dimana disini bisa kita lihat bahwa kolom komentarnya tidak bisa di komen karena sudah dibatasi dengan maksud agar supaya yang tertipu tidak bisa komen dan diketahui banyak orang bahwasannya online shop mereka ini penipuan lanjut ke ciri ketiga disini bisa kita lihat online shop tipu-tipu itu sering sekali memberikan iming-iming seperti gratis ongkos atau beli satu gratis satu atau beli sekian bonus sekian nah disini sengaja diberikan iming-iming bonus biar supaya banyak yang tertarik untuk belanja dan ditipu waspada hanya online shop tipu yang bisa memberikan gratis ini gratis itu karena apa? karena hanya sekedar iming-iming supaya kalian tertarik untuk berbelanja dan ditipu waspada jangan bermental gratis jadi di akun penipuan daftar habel ini ada tiga ciri penipuan pertama berkali-kali ganti akun kedua kolom komentarnya tidak bisa kita komentari ketiga adalah ada iming-iming beli sekian dapat bonus jadi sering sekali korban penipuan di online shop tipu ini orang-orang yang senang sekali dengan bonus senang sekali dengan yang gratisan senang sekali dengan iming-iming yang hampir tidak bisa dan tidak ditemukan di online shop amanah kenapa? karena online shop amanah tidak akan memberikan gratis-gratis tidak akan memberikan iming-iming beli sekian dapat bonus sebab online shop amanah mereka menjual betul-betul mengirim barang dan mereka menjual dengan keuntungan yang sangat sedikit sekali jadi mustahil kalau mereka bisa memberikan iming-iming beli sekian gratis-sekian beli sekian gratis bonus jadi paham ya jangan bermental gratisan kalau anda tidak mau tertipu kita lanjut ke online shop penipuan kedua nah disini lebih unik lagi di online shop tipu satu ini dengan nama akun asam muslimah fashion hampir tidak ada ciri penipuan karena apa? karena pertama kolom komentarnya aktif dan bisa di komen kedua banyak testi yang benar-benar saya akan-akan asli ada nama toko ada video kelihatan tokonya di tanah abang padahal itu adalah toko asya asli tapi sudah tutup dari tahun 2020 karena efek pandemi tanah abang sepi jadi dimanfaatkan akun ini untuk menipu tapi walaupun begitu tetap ada ciri online shop tipu di akun ini pertama perhatikan bio ada alamat toko pgmta lantai dasar blok c jakarta pusat tapi tidak ada nomor toko kenapa tidak ada karena memang ini penipuan tokonya memang tidak ada jadi tidak dicantumkan nama toko itu pertama kedua sama dengan akun sebelumnya tekan tanda titik tiga yang kanan atas lalu tekan tentang akun ini disini bisa kita lihat akun online shop tipu ini sudah berganti nama 10 kali astagfirullah benar-benar sudah banyak yang tertipu sudah terkenal ini banyak korbannya diperhatikan sendiri itu nama-nama akun yang pernah dipakai untuk menipu oleh online shop ini kita lanjut seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa tidak semua online shop tipu-tipu itu menonaktifkan kolom komentar sekarang saya perhatikan sudah banyak online shop tipu-tipu itu membuka kolom komentarnya dan bisa di komen tujuannya apa tujuannya biar seolah-olah mereka itu all shop amanah all shop yang tidak tipu-tipu karena apa karena kolom komentarnya bisa di komen hanya untuk sekedar mengecoh bahwasannya dia bukan penipu jadi jangan salah walaupun bisa di komen bukan berarti itu all shop amanah jadi kita sebagai pembeli benar-benar harus waspada jangan cuma patokkan kolom komentarnya aktif cari lagi gali lagi teliti lagi masih ada ciri-ciri yang lain di online shop tipu itu selain hanya sekedar kolom komentar diaktif atau dinonaktifkan kita lanjut ke online shop ketiga nah di ketiga ini lebih aneh lagi nama akun instagram online shop tipu ini putri hondres tapi yang dijual bukan res malah yang dijual sweater seperti bal second import gitu yang isinya sweater dan kaos-kaos nah disini juga sepertinya tidak ada bisa dilihat ada ciri online shop tipu-tipu dimana kita mau cek berapa kali dia ganti akun tidak bisa karena akunnya di privat jadi kita tidak bisa cek seperti dua akun sebelumnya jadi apa ciri-ciri tipu yang ada di online shop ini kolom komentarnya kita lihat bisa diaktif dan bisa di komen nah seperti terlihat bisa di komen tapi tetap saja ada ciri online shop tipu yang sangat tidak masuk akal yaitu perhatikan harga abaikan harga yang lain-lain fokus ke harga paling bawah yaitu jaket hoodie isi 350 pcs seharga Rp 1.950.000 mari kita hitung Rp 1.950.000 dapat 350 pcs sweater dapat disini artinya dibagi jadi Rp 1.950.000 dibagi 350 pcs dapat harga satuannya adalah Rp 5.571 angka di belakang koma tidak dihitung untuk mengenapkan nominal rupiah sudah paham kan ya ini pelajaran SD jadi sangat tidak mungkin sweater sweater sebagus ini dihargai hanya Rp 5.000 perak Rp 571 jadi bisa dipastikan harga itu adalah harga all shop penipuan jadi paham ya teman-teman kesimpulan dari 3 akun tipu-tipu ini adalah terdapat beberapa ciri-ciri all shop penipuan berakun Instagram diantaranya adalah pertama sering ganti nama akun kedua kolom komentar dibatasi atau tidak bisa dikomentari ketiga iming-iming bonus dan gratisan keempat alamat toko palsu tidak ada nomor toko kelima harga murah tidak wajar saya tambahkan di luar keumuman keenam menguber-nguber minta segera transfer ketujuh seringkali menggunakan bank daerah kedelapan tidak menggunakan akun marketplace itu sudah pasti tapi bukan berarti yang tanpa marketplace itu penipuan banyak juga all shop almana tanpa sopi dan sejenisnya kalau teman-teman mau belanja di all shop instagram lalu ketemu salah satu saja walaupun hanya satu ciri-ciri online shop tipu ada di all shop itu sebaiknya tinggalkan jangan belanja di situ sekian info ciri-ciri all shop tipu atau penipuan kalau ada teman-teman yang mau menambahkan silahkan tulis di kolom komentar semoga info ini bermanfaat dan teman-teman mau membagikan atau share ke facebook ke grup WA atau ke media sosial yang teman-teman punya supaya info ini sampai ke banyak orang untuk mengurangi korban penipuan online shop ini saya tambahkan info beberapa akun instagram online shop penipu jangan sembarangan belanja online waspada hati-hati dan teliti sebelum belanja jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru sampai ketemu di video berikutnya terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih.